Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lestrik statis Pelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini Yaitu mengenai beda potensial dan energi listrik Dan yang kedua adalah penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari Pada pertemuan yang kemarin sudah kita bahas mengenai gaya kolom Bahwa untuk dua buah muatan yang sama atau yang berbeda Bila dilihatkan maka akan terjadi gaya Kalau muatannya sama terjadi gaya tolak-menolak Dan kalau muatannya berbeda terjadi gaya tarik-menarik Untuk itu maka akan dapat dihitung besarnya gaya yang terjadi itu Yaitu dengan rumus kolom Selanjutnya untuk pelajaran atau pertemuan pada siang hari ini Kita lanjutkan yang pertama mengenai beda potensial listrik Beda potensial listrik itu apa? Beda potensial listrik dapat diartikan sebagai besarnya energi listrik Yang diperlukan untuk memindahkan satu kolom muatan Dari satu titik ke titik yang lainnya Jadi bisa Bapak contohkan misalnya pada terjadinya petir Petir itu terjadi karena adanya loncatan muatan negatif atau elektron Dari awan ke awan atau dari awan ke bumi Biasanya Bapak mempampangkan misalnya ada dua buah wadah yang diisi dengan air Dengan permukaan yang sama Kalau permukaan yang sama air itu kira-kira bisa mengalir atau tidak Mesti tidak bisa Tapi bila mana misalnya salah satu airnya dikurangi Maka kalau kedua tempat itu disambungkan maka air dapat mengalir Jadi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Tapi juga dengan muatan listrik Muatan listrik itu bisa mengalir karena adanya beda potensial Adanya beda potensial Untuk itu Untuk menentukan tinggi rendahnya potensial listrik Maka ada ketentuan-ketentuannya Untuk ketentuan yang pertama Bila muatan positif Sesama positif Maka jumlahnya Bila yang lebih banyak itu Mempunyai potensial listrik yang lebih tinggi Lebih lagi ya Kalau sesama muatan positif Yang jumlahnya lebih banyak Itu mempunyai potensial yang lebih tinggi Ketentuan yang kedua yaitu Bila sesama muatan negatif Maka yang jumlahnya lebih sedikit Mempunyai potensial yang lebih tinggi Jadi terbalik ya dengan Yang muatan positif tadi Dan yang ketiga Antara muatan positif dan muatan negatif Maka muatan positif Mempunyai potensial yang lebih tinggi Daripada muatan negatif Nanti walaupun ya Dalam gambar misalnya jumlah muatan positifnya Hanya 2 dan negatifnya 10 Jadi muatan positif Mempunyai potensial yang lebih tinggi Daripada muatan negatif Selanjutnya ya Untuk menghitung besarnya Beda potensial listrik Yang terjadi Dapat dihitung dengan rumus Yaitu P sama dengan W per Ki Dengan ketentuan ya P adalah beda potensial listrik Yang satuannya Vol Kemudian W adalah energi listrik Satuannya adalah Joule Dan Ki Adalah muatan listrik Yang satuannya adalah Kolom Jadi sekali lagi Rumus untuk menghitung besarnya Beda potensial listrik Yaitu V sama dengan W per Ki Kalau yang ditanyakan Energinya bagaimana W W sama dengan P kali Ki Dan juga Bila yang ditanyakan adalah Kinya muatan listrik Sehingga rumusnya menjadi Ki sama dengan W per V Itu lebih jelasnya Ya Diba kalian perhatikan Contoh soal berikut Contoh soalnya Yaitu Energi listrik Sebesar 150 Joule Digunakan untuk Memindahkan 30 kolom muatan listrik Dari titik A Ke titik B Pertanyaannya Berapa besar Beda potensial listrik Antara titik A dan B Dari soal itu Dapat kita ketahui Yang pertama adalah Besarnya energi listrik V Yaitu 150 Joule Dan yang diketahui Kedua yaitu Besarnya muatan listrik Ki Sama dengan 30 kolom Dan yang ditanyakan Adalah V Atau Beda potensial listriknya Antara titik A dan B Dari situ Dari situ Maka dapat kita jawab Dengan rumus tadi V sama dengan V per Ki Tinggal dari yang ditahui Tinggal memasukkan Angka-angkanya V nya 150 Dibagi 30 Jadi sama dengan 50 Joule Per kolom Mudah kan Perhitungannya Ya Harapkan Perhitungannya Paham Tahu Cara menghitungnya Yaitu Jadi perhitungan Termasuk yang mudah Yang mengenai Cara Menghitung Beda potensial Listrik Selanjutnya Akan kita Bahas mengenai Yang kedua Menerapan listrik Statis Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam kehidupan Sehari-hari Kita dapat Banyak Menjumpai Yang Kaitannya dengan Listrik Statis Yang pertama Mengenai Listrikan Pada Sel Sarap Sebenarnya Kalau kita Bahas mengenai Listrik Biasanya kita Tahu Listrik itu Mengalir pada Kabel-kabel Tetapi Di tubuh kita Ternyata juga Ada Aliran listriknya Khususnya Pada Sel Sarap Pada Sel Sarap Ada Tiga Bagian Pokok Yang pertama Yaitu Dendrit Yang kedua Badan Sel Yang ketiga Pada Akson Atau Neurit Dendrit Berfungsi Untuk Menerima Rangsangan Dari Luar Yaitu Impuls Rangsangan Atau Impuls Dari Luar Kemudian Diantarkan Ke Badan Sel Di Badan Sel Disitu Ada Inti Sel Yang mengolah Rangsangan Yang diterima Itu Dari Badan Sel Maka Akan Diteruskan Ke Akson Atau Neurit Dari Akson Ini Maka Rangsangan Atau Impuls Akan Diteruskan Ke Sel Sel Yang Lain Untuk Kelistrikan Pada Sel Saya harap Pada Tubuh Kita Itu Hanya Berkaitan Dengan Komposisi Ion Yang terdapat Dalam Tubuh Saja Tidak Terkait Dengan Misalnya Aliran Listrik Yang besar Seperti Pada Listrik Yang kita Ketahui Di rumah Rumah Atau Dimana Kemudian Kelistrikan Pada Sel Sarap Kita Kemudian Untuk Yang Kedua Kemudian Listrik Pada Kehidupan Hari-hari Ada Banyak Hewan Yang Juga Dapat Menghasilkan Listrik Yang Perlu Kamu Ketahui Bersama Dapat Dipelajari Misalnya A adalah Ikan Pelalai Gajah Ikan Pari Listrik Terutama Ikan Pari Saya Kira Semua Sudah Tahu Pada Ekor Itu Mengandung Energi Listrik Yang Iyumar Pala Martil Yang Keempat Ecit Nah Atau Landak Belut Listrik Dan Lele Listrik Nanti Untuk Lebih Jelas Atau Lebih Pahamnya Bisa Kalian Pelajari Di Dalam Buku Paket Disitu Ada Yang Ketiga Mengenai Penggunaan Listrik Stadis Dalam Teknologi Dalam Untuk Membantu Dalam Kehidupan Sehari Hari Manusia Itu Banyak Alat Alat Yang Menggunakan Listrik Stadis Yang Paling Elektroskop Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Lebih Detail Ada Generator Pantagram Pengendat Elektrosasi Pada Cerobong Asap Itu Untuk Mengurangi Polusi Polusi Udara Jadi Materialnya Dalam Asap Itu Ada Material Dapat Dicegah Untuk Mengudara Dengan Pengendat Elektrosasi Dan Yang Keempat Ada Dengan Pengecatan Mobil Dan Yang Kelima Mesin Fotokopi Dan Yang Keenap Printer Laser Printer Laser Sistem Kerjanya Sama Dengan Mesin Fotokopi Menggunakan Tinta Bubuk Bukan Tinta Cair Jadi Cuma Lebih Kecil Saja Itu Adalah Alat Alat Yang Menggunakan Prinsip Dari Listrik Statis Untuk Lebih Jelasnya Kita Bahas Yang Pertama Mengenai Elektroskop Apa Elektroskop Alat Untuk Mengetahui Muatan Listrik Pada Suatu Benda Jadi Sebuah Benda Itu Bermuatan Listrik Atau Tidak Itu Dapat Diketahui Dengan Alat Namanya Elektroskop Cara Sedarana Elektroskop Terdiri Tiga Bagian Yang Pertama Kepala Yang Kedua Batang Dan Yang Ketiga Adalah Daun Bagian Bawah Paling Bawah Itu Itu Adalah Indikator Bila Ada Sebuah Benda Yang Didekatkan Itu Bermuatan Listrik Atau Tidak Itu Cara Kerjanya Cara Kerja Atau Prinsip Kerja Elektroskop Bila Elektroskop Itu Kondisinya Netral Atau Tidak Bermuatan Listrik Maka Daunnya Akan Menutup Tetapi Bila Elektroskop Itu Bermuatan Listrik Maka Daunnya Akan Terbuka Daunnya Akan Terbuka Untuk Memberi Muatan Listrik Pada Elektroskop Itu Dapat Dengan Cara Indruksi Dengan Cara Indruksi Prinsip Kerjanya Tadi Untuk Mata Sebuah Benda Bermuatan Listrik Atau Tidak Dapat Dilihat Dengan Cara Misalnya Tadi Elektroskop Dalam Kondisi Netral Mula-mula Sehingga Daunnya Akan Menutup Sehingga Bila Didekatkan Disitu Benda Bermuatan Listrik Positif Maka Yang terjadi Apa Muatan Listrik Positif Dari Benda Itu Akan Menarik Muatan Negatif Atau Elektron Dari Daun Menuju Kepala Jadi Semua Muatan Negatif Akan Menuju Ke Kepala Elektroskop Sehingga Di Daun Tinggal Muatan Negatif Maaf Di Daun Tinggal Muatan Positif Dan Positif Saya Tahu Bahwa Muatan Positif Bagaimana Yang terjadi Bila Didekatkan Maka Akan Saling Tolak Menolak Sehingga Apa yang terjadi Daunnya Akan Membuka Karena Tolak Menolak Dan Kalau Elektroskop Yang Bermuatan Tadi Disentuh Dengan Tangan Apa yang Terjadi Maka Daunnya Akan Kembali Menutup Karena Ada Aliran Elektron Dari Bumi Yang Akan Naik Ke Elektroskop Sehingga Elektroskop Menjadi Netral Lagi Dan Yang Ketiga Bila Elektroskop Didekati Dengan Muatan Negatif Apa yang Terjadi Maka Seperti tadi Muatan Negatif Akan Menarik Muatan Positif Sehingga Muatan Positif Yang Berada Di Daun Akan Semuanya Naik Ke Kepala Elektroskop Sehingga Yang Ditinggal Di Daun Hanya Muatan Negatif Semua Sehingga Muatan Negatif Dengan Negatif Seperti Tadi Sifatnya Akan Saling Tolak Menolak Dengan Demikian Karena Tolak Menolak Maka Daun Elektroskop Akan Kembali Membuka Itu Itu Cara Kerja Dari Elektroskop Tadi Untuk Menolak Sebuah Benda Itu Bermuatan Listrik Atau Elektroskop Kemudian Selanjutnya Mengenai Penangkal Petir Perhatikan Di Ada Petir Petir Itu Apa Petir Itu Ada Loncatan Muatan Negatif Atau Elektro Biasanya Sebelum Turun Hujan Banyak Terjadi Awan Awan Itu Mengandung Muatan Listrik Karena Dia Bergerak Bergesekan Dengan Udara Sehingga Menjadi Bermuatan Listrik Muatannya Negatif Muatan Negatif Yang Sangat Besar Itu Ingin Dia Menjadi Netral Itu Ingin Mencari Muatan Positif Karena Jumlahnya Sangat Besar Sangat Banyak Sehingga Meloncat Dalam Loncatan Itu Sehingga Menimbulkan Percikan Api Percikan Api Yang Besar Dan Suara Yang Menggelegar Karena Terjadinya Pemuen Yang Mendadak Untuk Menuju Sumber Muatan Netranya Yang Paling Besar Di Bumi Maka Awan Itu Akan Mencari Posisi Benda Yang Paling Dekat Dengan Awan Contohnya Gedung Yang Tinggi Ataupun Pohon Pohon Yang Tinggi Kalau Barang Barang Itu Dilewati Muatan Listrik Apa Yang Terjadi Dia Akan Terjadi Kerusakan Yang Barang Atau Kebakaran Kalau Rumah Sajam Jadi Terbakar Apalagi Misalnya Manusia Bagaimana Kalau Manusia Itu Dilewati Aliran Muatan Listrik Sajam Lihat Dan Pernah Dengar Orang Yang Disambar Petir Apa Yang Terjadi Tubuhnya Sampai Gosong Itu Makanya Bahayanya Listrik Maka Kalian Kalau Bermain Sedang Bermain Di Luar Apalagi Anak Anak Laki Itu Yang Biasanya Pada Musim Hujan Malah Bermain Sepak Bula Di Lapangan Kalau Di Lapangan Kira-kira Yang Paling Tinggi Siapa Biasanya Dunjawa Gawang Pak Kalau Itu Di Pinggir Kalau Di Tengah Di Tengah Kan Kamu Ini Jadi Bahayanya Kalau Bermain Di Waktu Hujan Kalau Banyak Petir Lebih Baik Sebaiknya Berhenti Dan Pulang Dan Juga Kalian Misalnya Waktu Hujan Terjadi Pas Kalian Di Perjalanan Bagaimana Kalau Kalian Itu Berteduh Di Bawah Pohon Kira-kira Aman Tidak Itu Baik Tidak Kalian Harus Tahu Setelah Menkutup Pelajaran Ini Saya Harap Kalian Sudah Mengetahui Oh Ternyata Kalau Waktu Hujan Banyak Petir Berlindung Di Bawah Pohon Itu Tidak Aman Karena Nanti Tadi Muatan Listik Dari Petir Maaf Dari Awan Itu Akan Mencari Tempat Yang Paling Tinggi Contohnya Pohon Tadi Kalau Pohon Nanti Untuk Aliran Elektron Kamu Di Bawahnya Apakah Tidak Ikut Itu Bahayanya Dan Maka Dari Itu Untuk Pengaman Pengaman Bangunan Bangunan Diberikan Alat Namanya Adalah Penangkal Petir Penangkal Petir Kamu Artikan Gambar Ya Cara Kerja Penangkal Petir Yang Tadi Misalnya Disitu Ada Awan Yang Bermuatan Negatif Banyak Maka Muatan Negatif Seperti Tadi Akan Mencari Ya Gunakan Untuk Penetra Yaitu Bumi Karena Bumi Adalah Sumber Muatan Yang Sangat Besar Baik Muatan Positif Mampu Muatan Negatif Maka Kalau Ada Penangkal Petir Disitu Yang Terdiri Dari Konduktor Maka Ya Tadi Elektron Tadi Lewatnya Konduktor Itu Tidak Lewat Bangunan Tidak Lewat Bangunan Sehingga Bangunannya Akan Menjadi Selamat Atau Aman Ini adalah Cara kerja Dari Penangkal Petir Yang pertama Yaitu Elektron Menuju Bumi Lewat Penangkal Penangkal Petir Dan Cara Kerja Yang kedua Pencil kerja Dari Penangkal Petir Yang kedua Tadi Ada Awan Yang Bermuatan Listrik Negatif Mendekati Bangunan Tadi Saya Katakan Bahwa Bumi Bumi Adalah Sumber Muatan Listrik Yang Sangat Besar Baik Muatan Positif Maupun Muatan Negatif Sehingga Cara Yang Kedua Ini Yaitu Apa Muatan Positif Dari Bumi Naik Ke Atas Menuju Awan Sehingga Awan Itu Akan Menjadi Netral Kalau Awannya Netral Maka Awan Itu Sudah Tidak Berbahaya Lagi Karena Yang Berbahaya Itu Kalau Muatan Listrik Itu Akan Berpindah Untuk Menetralkan Diri Prinsip Kerja Dari Penangkal Petir Yaitu Apa Dia Adalah Untuk Menjadikan Alat Perantara Muatan Listrik Menuju Ke Bumi Atau Perantara Muatan Dari Bumi Menuju Awan Sehingga Bangunan Menjadi Aman Anak-anak Yang saya Sayangi Tadi Bapak Jelaskan Mengenai Beberapa Yang pertama Mengenai Beda Potensial Listrik Yang kedua Adalah Alat-alat Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang menggunakan Prinsip Dari Listrik Statif Maka Di akhir Pertemuan Kali ini Seperti Biasa Ada Tagian Disini Ada Lima Nomor Heratkan Dikerjakan Seperti Biasa Dilanjutkan Ke Buku Tugas Lanjutan Yang kemarin Nanti Dikumpulkan Pada Waktu Kita Bertemu Di sekolah Diharapkan Nanti Tetap Semangat Untuk Belajar Walaupun Kondisi Semoga Penyakit Ini Diangkat Oleh Allah Kita Dapat Bertemu Untuk Pembelajaran Seperti Biasanya Di sekolah Dan lagi Untuk Tagian Tetap Dikerjakan Semuanya Akhir Sesi ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Sari kata Sari kata Sari kata Sari kata